Oke teman-teman kita jumpa lagi di channel saya dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan gimana cara lockout ataupun keluar akun dari aplikasi gatecontact oke yang pertama saya jelaskan dulu ya di aplikasi ini itu tidak menunjukkan gimana cara lockoutnya dan cara lockoutnya pun fitur lockoutnya pun tidak ada kalau dicari disini ya tetapi tenang aja disini kita ada opsi lainnya yaitu kita bisa menghapus sementara akun yang kita miliki di aplikasi gatecontact tetapi disini beda ya soal menghapus akun sementara dan lockout itu memang beda kalau lockout kita akun kita itu tetap bisa dilihat orang lain tapi kalau dihapus sementara akun kita tidak ditemukan oke tetapi disini kalau menurut saya itu menubahkan apa ya semacam alternatif lah kalau kita pengen lockout dari aplikasi ini yang pertama silahkan kalian buka untuk menu lainnya ya di samping kiri bawah yang paling kanan kemudian disini silahkan kalian buka untuk pengaturan ya disini kita pilih pengaturan kemudian kita pilih pengaturan akun oke kemudian kita pilih kelola akun yang paling ada yang ada di paling bawah itu kemudian disini kita bisa baca anda membekukan akun milik anda akun ini akan diaktifkan kembali setelah anda masuk untuk kedua kalinya jadi ini mirip dengan lockout ya kalau menurut saya tapi tak kalian itu tidak bisa dibuka oleh orang lain kemudian kita pilih bekukan yang ada di kanan itu ya kita pilih bekukan kemudian disini kita disuruh untuk menentukan apa alasannya kok pengen lockout atau hapus akun sementara silahkan dipilih menurut kalian yang paling sesuai disini saya pilih gate kontak memperlambat ponsel saya oh jangan ini kayak apa ya merendahkan gitu ya oke kita pilih yang saya memiliki nomor telepon baru kemudian kita pilih bekukan yang ada di paling bawah itu ya oke kemudian kalau ada yang seperti ini kita klik ok aja ini untuk konfirmasi apakah anda yakin nah kita kan yakin kalau tidak yakin jangan ya kita klik ok dan kita sudah lockout oke seperti ini itu kalau kalian percaya mungkin ini sudah lockout ya tapi disini tutorialnya itu sama persis dengan apa yang saya sampaikan di video sebelumnya yaitu cara hapus akun aplikasi gate kontak oke mungkin yang bisa saya sampaikan cuma disini ya kalau mungkin ada teman-teman yang lebih tahu soal gimana cara lockout di aplikasi gate kontak bisa disampaikan di komentar supaya teman-teman yang belum tahu itu tahu ya oke semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan silahkan di like kalau suka videonya dan dislike kalau nggak suka semoga kita ketemu lagi oke gitu aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.